Sementara itu, pemirsa satu orang karyawan tewas dan dua orang lainnya kritis setelah mesin ketel luap di pabrik Sarung Pismatex di Pekalongan, Jawa Tengah meledak pada sore kemarin. Ketel luap pabrik Sarung PT Pismatex di Kelurahan Sapu Garut, Pekalongan meledak pada Sabtu sore. Tiga karyawan menjadi korban meledakan ketel. Satu orang meninggal dunia atas nama Kusnul Mukarong, 22 tahun, warga Pringlangu Pekalongan akibat luka bakar mencapai 100 persen. Sementara dua korban lainnya kritis, yakni Mustafa, 35 tahun, dan Agus Hariadi, 40 tahun karena luka bakar hingga 90 persen. Korban meninggal yang merupakan putra sulung dan menjadi tulang punggung keluarga diketahui baru bekerja selama tiga bulan di pabrik tersebut. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi karena lokasi kejadian merupakan lokasi perbatasan yang berlokasi di dua wilayah hukum, yakni Polres Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota. Kecelakaan kerja juga menipa karyawan perbaikan mesin pembersih plastik di Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban diduga hendak memperbaiki mesin saat sedang mati, namun naas secara tiba-tiba mesin hidup hingga korban masuk ke dalam mesin pembersih plastik itu. Kecelakaan kerja juga menipa karyawan perbatasan yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat korban yang sehari-hari bekerja di gudang plastik hendak memperbaiki mesin, namun naas saat hendak diperbaiki, tiba-tiba mesin menyala dan tubuh korban seketika masuk ke dalam mesin penggiling plastik. Korban tewas seketika dengan luka parah di kepala, polisi yang tiba di lokasi langsung lakukan evakuasi korban ke Rumah Sakit Bayang Karameh dan untuk diotopsi. TKP sementara akibat kelalaian sementara ini, daya mesin ini masih kita dalam penyidikan, tapi yang kita lihat di sini, karena dia bekerja di sini, tergulung oleh mesin itu, tergulung oleh mesin yang ada di belakang saya.